Tiga komplotan pencuri sepeda motor ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar Kota. Satu diantaranya terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Tiga komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di area kota Blitar ini akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian Polres Blitar Kota Rabu kemarin. Satu diantaranya terpaksa ditembak kakinya lantaran berusaha melawan petugas saat hendak ditangkap. Dalam aksinya, biasanya para tersangka menyesal kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Dengan menggunakan alat kunci T, aksinya pun tergolong cukup profesional. Ini tujuh kali mungkin. Terus hasilnya diapakan? Ini hasilnya untuk biaya beli obat di Bosa Libu ke Nastrum. Sama diberi obat. Baru jadinya dibuat berapa? Ada yang relatif, ada yang Rp1.400.000, ada sama Rp600.000. Selain amankan para tersangka, polisi juga amankan sejumlah barang bukti. Di antaranya peralatan yang digunakan beraksi, serta sejumlah sepeda motor yang diguduga hasil curian. Jadi modusnya menggunakan kunci T. Setelah para tersangka tahu hunting dari bermacam-macam tempat, dan menemukan barang bukti langsung digunakan kunci tiri untuk merusak kuncinya. Atas kasus ini, para tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!